Dan Tuhan sanggup memuka jalan, di saat dia ada jalan. Kalau Anda membutuhkan sesuatu, sungguh-sungguh hanya Tuhan yang bisa memberikan. Saya ingin sampaikan satu hal, berdoa minta sama Tuhan. 1 Samuel 1.20 Dikatakan, maka setahun kemudian, mengandunglah Hana yang begitu mandul, melahirkan seorang anak laki-laki, ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya kepada Tuhan. Samuel artinya meminta kepada Tuhan. Samuel artinya mengerang. Samuel artinya berharap sama Tuhan. Dan lihatlah apa yang Tuhan lakukan. Tuhan memberikan apa yang tidak bisa manusia berikan, yaitu keturunan saudara. Karenanya saya sungguh berdoa, saya sungguh percaya, bahwa orang-orang yang mandul, orang-orang yang tidak bisa memiliki keturunan, orang-orang yang bisnisnya sedang mandul, yaitu karirnya sedang mandul, berdoa sama Tuhan. Dan lihatlah Samuel menjadi bagian di dalam kehidupan Anda. Saya sangat-sangat percaya, banyak orang yang tidak bisa mengandalkan manusia lain, ataupun bahkan dokter medis, ataupun bahkan sains dan sebagainya, masih bisa berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan sanggup memuka jalan, di saat dia ada jalan. Jangan pernah berhenti berharap, terus meminta, terus meminta, dan lihatlah pertolongan Tuhan datang. Amen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.